Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sopin Muhammad Disini saya akan membawa mata perajan Prakaya dan Kewiausahaan Modul 12 unit 2 Tentang limbah kayu progres Usaha masa depan Selanjutnya sebuah pabrik industri Industri kayu kebanyakan hanya memiliki berat Pada hasil produk utama dibandingkan Sampai konsentrasi terhadap kualitas produksi Membuat kebanyakan pabrik kurang peduli Mencari jalan keluar pembuangan limbah kayu tersebut Poin 1 Pengelolaan limbah kayu Limbah kayu yang tersedia hanya diolah terlebih dahulu Agar dapat dimanfaatkan kembali dengan maksimal Limbah kayu dipilih sesuai besar ukuran Limbah kayu juga dibersihkan terlebih dahulu Dengan cara dicuci atau dirap agar mudah dan mengolah Jika ukuran limbah kayu masih terlalu besar Maka perlu diolah dengan cara memotong menjadi berukuran kecil sesuai kebutuhannya Selanjutnya Metode yang dipakai berulang membuktikan hasil yang dipertanggungjawabkan Yang pertama Pemampatan limbah kayu Limbah kayu khususnya dari industri kayu Habisan telah dimanfaatkan sebagai papan blok, papan triplek Maupun sebagian bahan bakar dan alang kayu Namun selain papan triplek ada saja yang mungkin dapat dikembangkan menjadi limbah kayu Untuk bahan kerajinan berupa anjaman, dingding, dan perapon Dapat pula dikembangkan anjaman bentuk wadah berguna seperti hantaran atau bentuk-bentuk anjaman hias Lanjut yang kedua Untuk membuat bantaran peranel atau pernitur serta pembuatan cangkar burung Biasanya ditemukan bahan limbah kayu yang dilaminasi Yang ketiga Konstruksi berapis Menjemuk konstruksi kayu yang serasa sejajar satu sama lain Sehingga merupakan blok berukuran besar dengan tebal papan yang bervariasi Yang kedua Produksi kerajinan limbah kayu Berdasarkan uraian pengolahan dan pemampatan limbah kayu Maka fokus dari pembelajaran pada mode limbah kayu yang diwajibkan produk kerajinan Selanjutnya teknik yang digunakan untuk membuatan kerajinan limbah kayu Di antaranya yaitu teknik tempel, teknik ukiran, teknik batik, teknik bakar atau solder Yang selanjutnya teknik lukisan, teknik konstruksi atau rakit, teknik anyaman, dan teknik campuran Selanjutnya analisis kebutuhan Tentu lebih dahulu tujuan kebutuhan dan membuat kerajinan limbah kayu fungsi Dan saran pengguna juga turut menentukan pembuatan kerajinan Kedua, menentukan bahan dan alat Pilihan yang bahan disediakan di lingkungan setempat dan alat yang tersedia atau disiapkan yang diperlukan Yang ketiga, menggali ide atau gagasan Yang keempat, membuat desain produk kerajinan Yang kelima, rangkah-rangkah pembuatan Yang keenam, tindakan keselamatan kerja Yang ketujuh, perhitungan nilai jual Yang kedelapan, evaluasi Yang ketiga, berlatih desain kerajinan limbah kayu Setelah analisis kebutuhan bahan dan alat disiapkan Pekerja berikutnya tidak langsung membuat produk Selainkan harus menyiapkan desain atau sebuah produk yang diinginkan Desain atau rancangan adalah gambar secara keseluruhan dari sebuah produk yang dibuat pada kelas gambar Pembuatan desain dapat dilakukan dengan berbagai Berbagai diantaranya browsing, internet atau literasi serta pengamatan serta kerajinan Jika ditentukan pembuatan fora, maka fora-fora dari bagian produk juga didesain pada kertas kerja Fora tersebut dibuat dalam ukuran yang proporsional Disesuaikan dengan ukuran produk yang sesungguhnya Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video PKB Malphata